PEMBICARA 1 Selamat pagi semua, para hadirin semua. Sangat berterima kasih ya pada BP Batam untuk mengundang, karena telah diundang, untuk menyampaikan mungkin sedikit pengalaman saya. Karena kalau mengenai bahas masalah IT, saya masih jauh sama dengan Pak Bangbang sama Pak Brian. Karena pribadi saya sendiri juga bukan, background saya bukan dari IT. Karena background saya juga ada di accounting. Saya pernah di bank, pernah di hotel. Jadi bagaimana saya bisa masuk sampai ke IT? Saya saat ini, kalau mungkin Bapak Ibu yang belum kenal saya, mungkin bingung ya nanti ya, KOPT, Kompro Kota Inovasi itu apa? Jadi saya mungkin sedikit jelaskan tentang perusahaan kita. Saya sendiri juga adalah pemilik dari aplikasi Batampedia. Jadi Bapak Ibu kalau mau masuk, bisa di Playstore sama iOS, Apple ya, itu bisa download aplikasi Batampedia. Itu adalah aplikasi yang saya kembangkan sendiri melalui platform kami. Jadi saya sendiri juga punya ID sendiri di Google Playstore. Yang sudah saya sudah bantu publish, itu ada sekitar 50 apps di Google. Ada sekitar 50. Di antaranya mungkin klien-klien saya itu ada seperti Pacific Paint, Public Chat, dan di Batam jumlah yang terkenal ya. PKP, perkumpulan-perkumpulan di Batam. Oke, saya nggak usah banyak label, saya akan masuk ke materi ya. Suara saya masih dengar ya. Masih ya. Nah sekarang kita, sebenarnya kita semua sudah tahu ya, kita sekarang ini adalah masuk pada satu perubahan zaman yang sangat signifikan. Yaitu perubahan dari semuanya itu dari manual ke digital. Jadi semua, habis sepertinya orang sekarang itu sudah mempunyai satu perangkat device namanya mobile phone. Sebenarnya sekarang ini adalah perkembangan digital dari tahun 81 yang masih pakai PC manual sampai ke sekarang. Sebenarnya sekarang kita ada di masa 4G. Dan on the way kita sudah akan masuk ke 5G. Sudah sangat familiar ya Pak Eji, tapi mungkin satu-dua tahun ke depan kita sudah masuk ke sana. Ini tadi sekilas sudah disampaikan oleh Pak Irfan ya, mengenai perkembangan digital di dunia. Ini adalah kondisi yang saya dapat yang terbaru dari Januari 2020 ya. Kondisi untuk penggunaan digital, total populasi di dunia ada 7,75 miliar ya. Nah internet, akses internet itu sudah mencapai penetrasinya, sudah mencapai hampir 60% untuk dunia. Sekarang untuk Indonesia, kita punya penduduk itu 272 juta. Penetrasi itu sudah mencapai sekitar 64%. Berarti sekitar 175 juta penduduk Indonesia itu sudah bisa akses internet. Dan di sini yang sangat penting adalah akses melalui mobile, mobile phone melalui mobile, itu sudah melampaui jumlah penduduk. Ini artinya apa? Artinya lebih dari setiap orang itu rata-rata mempunyai lebih dari satu perangkat. Kadang-kadang ada orang mempunyai 2 sampai 3 handphone ya. Ini adalah dari 100 dunia, akses untuk internet ini, rata-rata itu akses melalui mobile ya. Mobile internet user itu sudah mencapai 171 juta. Dan rata-rata waktu yang dihabiskan orang Indonesia itu adalah 4 jam, hampir 5 jam ya untuk akses internet rata-rata. Nah data-data ini itu akan meningkat terus ya dari tahun ke tahun. Nah ini adalah salah satu survei yang selama ini dari kita belajar, kita sudah mengetahui kita mempunyai tiga kebutuhan pokok, sandan, tangan, dan papan. Kalau dari survei ini, kita mobile phone, telepon itu sudah masuk menjadi kebutuhan sanggap pokok. Bahkan melampaui yang namanya sandan ya, itu pakaian. Jadi orang punya satu persepsi itu, saya bisa nggak punya pakaian tapi harus memiliki telepon. Ini adalah salah satu survei. Nah ketika perkembangan ini, apa sih hubungannya dengan kita? Jadi secara tidak langsung, smartphone, mobile phone itu sudah menjadi gaya hidup atau trending. Dan menjadi ini. Jadi ini adalah sebuah gaya hidup yang kita alamin. Nah ini pasti banyak yang familiar ya, kemana-mana semua pegang mobile phone. Tanpa kita sadari itu semua kegigitan sehari-hari kita itu sudah tidak bisa terpisah dari namanya mobile phone. Nah kalau bicara mengenai mobile phone, itu tidak akan terpisah dengan namanya mobile apps ataupun aplikasi yang ada di dalam smartphone kita ya. Jadi pola hidup manusia itu sudah berubah. Akibatnya adalah banyak tokoh-tokoh ini sudah tutup retail Indonesia itu banyak berkembangan. Tokoh online menjamur. Pemerintah itu menargetkan dulu 8 juta UMKM itu bisa go online pada tahun 2019. Ini data tahun lalu ya. Nah sekarang gini, bicara begitu banyak namanya e-commerce online, nah bagaimana kita bisa online? Bagaimana saya punya usaha, saya mau online, bisa lewat mana? Sebenarnya saat ini itu sangat banyak pilihan. Salah satunya adalah melalui media sosial. Seperti IG, seperti Facebook, Youtube, dan lain-lain. Tapi ada satu kendala seperti di IG ataupun di Facebook. Contohnya Harni, kita mau jualan. Saya punya produk ada seribu macam. Kalau semuanya di post itu ada sangat banyak dan sangat kacau. Tidak bisa spesifik kalau kita post di yang namanya media sosial. Jadi di sini saya selalu sampaikan ke kalian saya, Anda ketika kita mau masuk ke dunia online, apakah Anda mau jualan online atau Anda mau membangun sebuah bisnis online? Ada dua hal yang sangat-sangat harus dibedakan ya. Kalau mau jualan online itu caranya sangat banyak. Itu dan tidak perlu biaya yang sangat besar. Ada juga bisa di media sosial, bahkan sampai WA juga bisa. Ini salah satu ya yang di Instagram. Di Facebook juga sama. Kita tidak sangat, ini ya, semua feed kita itu sangat kacau. Jadi tidak bisa kita urutkan seperti yang kita mau. Seperti kategori, semuanya itu nggak bisa. Jadi kalau produk kita banyak, itu akan menjadi satu mahabatan di sini. Kalau kita masuk online-nya itu melalui media sosial. Selanjutnya kita bisa masuk ke mana? Banyak orang terjun masuk ke marketplace. Jadi dinamakan marketplace itu seperti Lajada, Tokopedia, Bukalapak. Ini sebenarnya adalah satu-satunya pintu, itu untuk kita masuk ke e-commerce. Tapi ketika kita masuk ke marketplace, itu juga mempunyai satu kendala. Nah, karena di dalam jualannya itu sangat banyak, kita akan mengalami masalah kendala dengan persaingan-persaingan banting harga, persaingan ini, barang-barang yang, apa ya, KW, KW gitu ya. Sudah persaingannya sangat besar. Nah, salah satu yang sangat penting yang akan dibangun di sini adalah, ketika Anda sudah, kita sudah memulai jualan ya di dunia online, baik melalui media sosial ataupun melalui e-commerce, Nah, ketika Anda mau benar-benar, kalau kita mau membangun sebuah bisnis online ya, bisnis digital, Anda harus satu adalah membangun sebuah identitas digital. Ini yang selalu saya tengahkan, identitas ini sangat penting. Nah, identitas ini berupa apa? Identitas ini adalah, bisa Anda bangun melalui mobile apps dan website. Nah, sekarang bagaimana keuntungan membangun mobile apps sendiri? Jadi, pertama ya, kita bisa, bisnis kita itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bisa membangun branding untuk perusahaan ya, branding, digital branding untuk perusahaan. Bisa melakukan transaksi secara online. Bisa hemat biaya, ini ya, biaya operasional, seperti biaya brosur dan lain-lain. Bisa live update. Kita bisa update semua produk kita itu kapan saja, setiap saat. Dan pengembangan inovasi. Ketika saya punya usaha, saya ada inovasi-inovasi baru, saya tinggal melakukan update di dalam apps kita dan website kita. Dan bisa dikelola secara mendiri. Ini sangat penting. Karena kita tidak berkandung kepada pihak orang lain. Nah, bagaimana sekarang bicara membangun identitas ya tadi ya, itu membangun mobile apps dan website. Ini salah satunya yang bisa kami tawarkan dari perusahaan kami, yaitu melalui PT. Kompro Kota Inovasi. Nah, apa itu PT. Kompro? Jadi, Kompro adalah sebuah perusahaan IT nasional. Kami menyediakan platform untuk membuat mobile apps tanpa harus mengerti bahasa programan ataupun coding. Seperti saya pribadi, karena background saya bukan dari IT ya, jadi saya bisa membangun aplikasi saya sendiri itu tanpa harus belajar lagi yang namanya coding. Jadi, siapapun untuk bisa membangun apps mereka itu dengan mudah dan cepat. Dan bisa dipublish ke dua market terbesar ya, ke Google Play Store sama iOS App Store. Kami lagi jajakin juga bakalan akan kerjasama dengan perusahaan Huawei. Mungkin ke depan kita bisa publish ke yang namanya Apps Gallery. Kita punya support team yang melalui seluruh konsumen di Indonesia ya, sama dunia, karena kita sudah masuk market ke dunia. Dan semua konten, semua data yang ada di dalam apps itu bisa dilakukan live update. Jadi, kapan saja bisa di update dan langsung live ya, berubah pada saat itu. Sedikit saya jelaskan mengenai PT. Kompro Kota Inovasi. Foundernya adalah Pak Andri Ungso. Seluruh, 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 Pak Prasetyo. Nah, kami mempunyai visi itu menjadi perusahaan yang terbaik untuk memperdayakan manusia dan bisnis melalui teknologi. Ini adalah misi kita, memberikan peluang kepada setiap orang untuk meningkatkan kualitas sama pemanfaatan teknologi. Membantu perusahaan organisasi untuk berinteraksi lebih mudah melalui mobile apps sama web. Dan ikut berperang aktif dalam mengembangkan wira usaha di bidang teknologi. Pelanggan kami itu sudah mencapai lebih dari 267 kabupaten di Indonesia ya. Bahkan kita sudah punya klien yang sudah sampai ke Malaysia, Thailand. Kita punya kantor perwakilan di Kanada, di Kamboja, di Malaysia. Ini legalitas perusahaan kita, sekiranya saya kenalkan ya. Jadi, kami ini ketika masuk ke dunia digital, kita perlu membangun sebuah ekosistem, itu di dalamnya itu saling terintegrasi. Jadi, membangun apps ya, itu kita perlu integrasi itu apa? Misalnya, terintegrasi dengan yang namanya payment, seperti orang bisa bayar melalui kartu kredit, melalui OVO, melalui GoPay, terintegrasi dengan logistik, terintegrasi dengan sistem accounting, terintegrasi dengan namanya pendidikasi atau media, dan lain-lain. Nah, ini yang sedang kita bangun juga. Jadi, kami menyediakan adalah, yang kami siapkan adalah platform untuk membangun mobile apps, platform untuk membangun e-commerce, ataupun yang namanya marketplace, platform untuk loyalty, POS accounting, kita juga bisa sediakan. Untuk guru, ini adalah salah satu fasilitas yang kita berikan ya, kepada guru seluruh Indonesia, untuk membantu mereka bisa go digital. Kita juga ada, namanya, smart meeting, slash tracker, untuk HRD ya, jadi semua terintegrasi ke dalam satu sistem. Oke, mungkin ini ras-ras pengenalan dari saya ya, materi dari saya. Mungkin nanti akan lebih banyak, mungkin nanti bisa ditanya di sesi tanggung jawab. Oke, mungkin sekian ya. Terima kasih ya. Saya kembali dengan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Edy. Bagus sekali Pak Edy. Baik, terima kasih.